Assalamualaikum sahabat pecinta seni digital Kali ini Kak Iru akan membuat satu panel komik Yang bercerita tentang moralitas dan pendidikan Silahkan dinikmati Inilah proses pembuatannya Saya menggunakan aplikasi di HP Android Aplikasi itu Bernama Autodesk Kalian bisa menggunanya di Playstore Aplikasi ini memudahkan kalian dalam membuat sebuah citra digital atau visual gambar Tanpa kuas sungguhan Tanpa marker sungguhan Tanpa pensil sungguhan Tanpa spidol sungguhan Alias digital Ini cukup memudahkan adik-adik atau rekan-rekan atau teman-teman Karena Kita tidak perlu membawa Sekotak Berisi pensil Warna-warni atau spidol Atau peralatan yang lain Penggaris dan sebagainya Tidak perlu semua itu Alias Kalian hanya menggunakan Satu media Yaitu HP kalian Dan Mengunduh Satu aplikasi Bernama Autodesk Ya Cuma itu Lalu Kalian bisa Menggunakannya Tentu saja Butuh Skill Dan Niat Untuk Mengerjakannya Kalian harus Suka ya Harus suka Menyukai Gambar Sehingga Rasa lelah itu Tidak menjadi kendala Untuk memproduksi Sebuah Gambar Gambar Komik Waduh Komik Zaman Dulu ini Komik ini Begitu ini ya Begitu Membuat kita Menemukan Oase Kesenangan Tersendiri Kalau kita sedang Membaca komik Komik Produksi Jepang Produksi Amerika Produksi Di Negara Negara mana lah Itu Kita asik Sampai Berjam-jam Kadang Tiduran Membaca komik Lupa Mengerjakan PR Ya Berkat 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 adanya teknologi Sekarang ini Pembuatan komik Bisa kita Lakukan sendiri Jadi Kalian yang membuat Sekarang Bukan lagi Kalian Membaca komik Produksi orang lain Tetapi Kalian sendiri Yang Bercerita Bertutur Cerita Lalu Membuat Ilustrasinya Sendiri Membayangkan cerita Anda Itu Kemudian Anda Gambar Terserah Apapun Aliran Dari cerita Anda Itu Namun kali ini Kak Irul Karena ini Semacam Kompetisi Ya Itu Kak Irul Mencoba Apa ya Memvisualkan Memvisualkan Tema Moralitas Jadi Temanya itu Moralitas Dan ada Kaitannya dengan Pendidikan Teman-teman Atau adik-adik Hingga Kak Irul Harus Berpikir Serius Ini Memikirkan Yang terbaik Untuk Bisa kita nikmati Bersama Sebuah gambar Yang Lagi-lagi Mencitrakan Serasa Rasanya Gambar Itu Tentang Moralitas Nah Kalian Bisa tebak Adik moral Moralitas Ya Kita ngomong Moralitas Tentang Perbuatan baik Atau Kita menghindari Kegiatan yang kurang baik Kurang bermanfaat Buat masa depan Itu kan Zaman sekarang ini Seperti Bahan Ketawaannya Tapi Tenang saja Adik Atau rekan-rekan Atau teman-teman Kita akan Memvisualkan Maksud itu Yang penting Kita melaksanakan Tugas itu Dengan sungguhan Serius Ya Tetap boleh Dengan Mendengarkan musik Atau Sambil Bercanda Tapi Karena kita harus Terwujudkan Gitu ya Oke lah Kalian paham semualah Tentang Bagaimana Mengerjakan sebuah Tugas Tugas Dan di sini tugas Kalian Tidak Cukup mudah Karena Memvisualkan Sebuah Cerita Yang pertama Itu Dengan Panel yang tidak banyak Artinya Anda dibatasi Atau rekan-rekan dibatasi Hanya dengan 6 atau 7 panel Dan ini Kak Irul Mulai mencoba Karena sudah lama Ini juga Tidak bikin komik Sehingga rasanya kaku Karena Seingat Kita dulu Itu komik Hitam putih Halamannya hitam putih Terus Pengerjaannya konvensional Dan menggunakan Tinta Untuk Finishingnya Jadi Kita butuh Kertas Yang baik Penggaris Marker Rapido Drawing Pen Ya Banyak lah Di masa-masa itu Ketika SMP SMA itu Adik-adik Atau rekan-rekan Akan merasakan Bagaimana Membuat sebuah Komik Manual Komik konvensional Dan Sepertinya Kak Irul Akan membiarkan Kalian Menikmati Layarnya ini Dengan Imajinasi Ya Karena Keterbatasan 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 Dari Kak Irul Itu Membuat Ini lebih baik Tanpa Suara ya Kak Irul silent Sehingga Adik-adik atau rekan-rekan bisa fokus Terus Apa sih sebenarnya Yang Kak Irul Maksudkan Di Tutorial Tutorial Pembuatan Halaman Komik Kali ini Apa sih sebenarnya Yang ada di benak Kita Untuk menggambarkan Komik itu Dengan tema itu Tema itu Sifatnya mengikat Ya Jadi Adik-adik Silakan Membayangkan Apa ya Sebenarnya Yang dimaksud dengan Tema besar ini Tema Subtemanya itu Tentang akhlak Adik-adik Tentang Moral kita Sebagai generasi muda Hmm Cukup miris Akhir-akhir ini Melihat Fenomena Globalisasi Fenomena Medsos Begitu Gampangnya Diakses oleh Semua orang Dan itu Kita perlu Tetap Menjaga Moral Kita Baik adik-adik Kak Irul Tidak akan Berpanjang-panjang Silahkan saja Adik-adik Menikmati Atau mengambil Manfaat dari Youtube Kak Irul kali ini Semoga Menemukan Pencerahan Waduh Kenapa Pencerahan Kak Tidaklah Tidak seperti itu Juga Ya Menemukan inspirasi Minimal Menemukan inspirasi Sehingga Tetap bisa Berkreasi Terus Tetap menggambar Tetap melukis Tetap Warna Adik Jangan Kalah Jangan Apa ya Jangan minder Jangan Wah Aku tidak bisa Aku tidak bisa Tidak mungkin Aku bisa Lewati Fase itu Kalian sekarang harus Berani Mencoba Kapan mulainya Ya sekarang Coba saja Mumpung kalian Pegang HP Baik Terima kasih Selamat mencoba Sampai ketemu Di lain kesempatan Insyaallah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih